assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman rekan-rekan semua saya ucapkan selamat pagi selamat siang selamat malam balik lagi di channelnya Dwi Karya untuk kesempatan video kali ini yaitu saya akan membahas tentang memberikan sedikit informasi berbagai pengalaman yaitu clinting plat manual untuk tutorial kali ini saya menggunakan besi hulu 4x4 galvanis dan langsung saja tidak usah lama-lama kita langsung ke intinya yaitu kita siapkan untuk langkah pertama plat dengan ukuran 5,5 cm atau 5,5 cm dan kita gariskan di bagian pinggir seperti ini dan kita ukur untuk bagian sudutnya yaitu kita menemukan ukuran dengan 5,8 cm dan untuk bagian tengahnya kita juga akan langsung mengukur dengan ukuran yaitu 66 cm seperti ini 66 cm Oke teman-teman saya ucapkan kalian yang belum mendukung atau saya mohon dengan rendah hati didukung dengan subscribe channel ini agar channel Dwi Karya bisa lebih berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat Oke untuk memperjelas atau mempermudah tutorialnya kita akan melakukan atau menggambar di media buku seperti ini untuk bentuknya nanti sesudah kita binding platnya berbentuk seperti huruf V seperti ini ya dan ukuran bagian tengah tadi kita menemukan ukuran 66 cm dan bagian pinggir atau sudutnya yaitu 5,8 cm dan untuk memotong memotong Besi mesinnya nanti kita akan menjumlah ukuran ini 5,8 cm ditambah 66 cm dan juga ditambah 5,8 cm jadi berapa ini oke kita akan menetap kita menemukan jumlah yaitu 77,6 cm nah disini nantinya kita akan memotong dengan ukuran 70 cm 77,6 cm nah seperti ini untuk pelat yang sudah kita potong yaitu 77,6 cm dan di bagian pinggir kita garis menggunakan gerinda atau sedikit kita gerinda yaitu dengan ukuran 5,5 cm dan untuk ukuran plongnya yaitu 76 cm jadi 77,6 cm tadi kita kurangi yaitu 76 cm yang nantinya yang nantinya kita akan membagi dua dan kita taruh bagikan di bagian ujung platnya nah seperti ini untuk memotong bagian pinggir plat atau ujung platnya yaitu berapa ini 8 mili 8 mili setelah kita menotal ukuran 76 cm atau 77 cm dikurangi 76 cm tadi yaitu kita menunggungkan ukuran 1,6 cm dan dibagi dua yaitu 8 mili dan kita bagi kita tinggal menggarisnya di bagian ujung seperti ini dan kita memotong sudutnya untuk sudut bagian kanan 8 mili dan bagian kiri 8 mili dan untuk pemotongannya kita sengaja menggunakan gunting plat seperti ini agar lebih mudah kita saat memotong lebih tepat sasaran ke bagian garis yang sudah kita tandai kita potong setiap ujung atau 4 bagian dan kalau sesudah itu sesudah kita potong kita akan memukul-mukul dengan palu seperti ini agar yang tadi bekas potongannya bisa rata dan bisa kembali lebih rata seperti sebelum dipotong oke ikutin terus videonya sampai habis jangan di skip-skip agar paham dan baik saat mempraktekkan sendiri oke kita lanjutkan yaitu ke tahap penegukan plat di empat ujung ini dan kelihatannya disini yang sudah menyema sudah paham dan pastinya sudah pintar dan pada dasarnya meskipun kita menggunakan pipa atau hulu yang berbeda-beda untuk rumusnya tetap sama meskipun kita menggunakan 44 hulu 33 maupun 55 dan lain sebagainya rumusnya tetap sama kita lebih dimudahkan ke rumus ini kenapa yaitu kita tinggal mengukur bagian pinggir terserah mau disini tadi sudah saya contohkan yaitu dengan ukuran 5,5 cm bisa juga 5 cm maupun 4 cm terserah lalu kita mengukur bagian tengahnya tadi dan kita menjumplah berapa cm ketemunya lalu kita memotong platnya dan kita mengukur lagi bagian plongnya lalu kita membagi 2 setelah kita mengurangi ukuran plat dan plongnya kita bagikan 2 dan lalu kita potongkan di bagian ujung berapa milih ketemunya untuk sudut yang akan kita tepuk oke saya ucapkan sekali lagi atau saya mau dengar rendah hati mohon dibantu di subscribe channel ini akan lebih berkembang dan bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila di kesembaran video banyak salah kata ataupun salah pengucapan karena saya juga masih pemula yang masih perlu banyak belajar dan juga belajar lagi mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya ya bosku bisa juga sampai isi di kolom komentar undek-undeknya apa ataupun yang masih perlu banyak diperbaiki dari channel nya di karya mohon dibantu ya bosku oke kita balik ke tutorial ini setelah kita tadi sudah mengelas bagian ujung dua titik lalu kita akan meratakan untuk bagian depannya agar lebih rapi kita juga menggerindah nya bagi bekas kas-lasan ini agar nanti sesudah kita pasang tidak perlu finishing lagi karena di bagian ujung seperti ini kalau tidak kita finishing sekalian atau tidak kita gerinda kalau sudah terpasang tidak bisa di gerinda lagi tidak bisa dijangkau dengan gerinda itu akan memberikan bekas yang kurang maksimal oke kita ke tahap berikutnya yaitu pemasangan plat yang sudah kita bending ke bagian besiolo atau frame yang sudah kita buat seperti ini ukurannya pas dan press dan juga bagus perlu samband coba ini pastinya dalam kesempatan video duk karya pasti akan memberikan informasi atau tutorial yang pastinya menarik membuat kita semua akan menjadi pintar heli oke kita akan mengelas bagian setiap ujungnya untuk mempermudah pemasangan oke seperti ini cara pemasangannya kita melakukan pengelasan dengan jarak 5 cm atau 4 cm di bagian belakang terima terima dan nanti juga bisa dilihat untuk bagian yang belakang sudah kita gerindah kita lalu melakukan atau memulai ketahap finishing kita melakukan pendumpulan mendumpul bagian pengelasan seperti ini Oke terima kasih bagi rekan-rekan semua teman-teman semua yang sudah menonton atau sudah mendukung videonya menonton sis saya ucap kasih dan saya akhili wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh